Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat data semua di video kali ini kita akan membahas bentuk visualisasi lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan sebaran data yaitu boxplot jadi boxplot ini nantinya adalah bentuk visualisasi chart berupa kotak dan ada garis-garis boxplot atau juga dikenal orang sering menyebutnya dengan box and whisker plot Hai untuk membentuk sebuah boxplot ada beberapa hal yang harus kita lakukan yaitu menghitung nilai statistik yang dibutuhkan yang pertama adalah kita hitung q1 atau kuartil 1 atau disebut juga kuartil bawah yaitu data urutan ke-25 dari sebuah variable numeric yang sudah diurutkan jadi kalau kita punya data atau vektor kita urutkan dari yang kecil ke paling besar urutan ke-25 persen itu adalah q1 sedangkan q2 yaitu kuartil 2 atau nilai tengah atau disebut juga median yaitu data yang ada pada urutan ke-50 persen atau yang berada tepat di tengah-tengah makanya disebut dengan nilai tengah q3 atau kuartil 3 disebut juga kuartil atas yaitu data yang ada pada urutan ke-75 persen dari variable numeric yang sudah diurutkan kemudian jangkauan antar kuartil jangkauan antar kuartil atau jangkauan inter kuartil atau inter kuartil range IQR rumusnya adalah kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah atau q3 dikurangi q1 kemudian ada istilah outlier atau data pencilan yaitu amatan atau data yang nilainya lebih kecil dari batas pagar bawah atau lebih besar dari pagar atas pagar bawah sendiri itu dihitung dengan menggunakan rumus q1 dikurangi koefisien biasanya koefisien ini adalah 1,5 kemudian dikalikan dengan selisih q3 dan q1 atau 1,5 dikali inter kuartil range sedangkan pagar bawah yaitu q3 ditambah dengan koefisiennya 1,5 dikali q3 dikurangi q1 jadi kalau pagar bawah menggunakan q1 dikurangi 1,5 dari inter kuartil range sedangkan pagar atas q3 ditambah 1,5 dikali inter kuartil range bentuk box plot kurang lebih seperti ini biasanya ada yang membuatnya horizontal seperti ini ada juga yang vertikal jadi ke atas begitu ya garis tengah yang ada di tengah-tengah kotak atau dalam kotak itu adalah median atau nilai q2 kemudian batas kotak atau sisi kotak sebelah kiri itu adalah q1 sisi kotak sebelah kanan atau mungkin sebelah atas jika bentuknya vertikal itu adalah q3 kemudian ini adalah pagar bawah 1,5 dari inter kuartil range q1 dikurangi 1,5 inter kuartil range kemudian ini pagar atas q3 ditambah 1,5 dari inter kuartil range inter kuartil range sendiri atau jangkauan antar kuartil itu adalah lebar kotak dari sisi kiri dan kanan ini jaraknya berapa? nah disebut dengan box and whisker plot jadi ada box disini ada kotak dan garis ini disebut dengan whisker kemudian dari median median ini adalah pembagi tengah-tengah 50% data artinya sebelah kiri kalau digambar ini sebelah kiri dari median sampai berapapun nilainya itu adalah 50% atau setengahnya data kita atau amatan yang kita miliki disini itu nilainya berada di bawah nilai median sedangkan yang berada di sebelah kanan garis median adalah setengah data atau 50% dari data kita nilainya lebih tinggi dari median sedangkan sedangkan dari median ke q1 artinya 25% data ada di antara q1 dan q2 dan 25% data ada di antara nilainya ada di antara nilai q2 dan q3 dan terakhir kita juga bisa mengetahui apakah amatan dari data yang kita miliki ada yang bernilai outlier atau pencilan biasanya pencilan ditandai dengan berupa titik yang lebih besar dari pagar atas atau lebih kecil dari pagar bawah dia biasanya ditandai dengan berupa titik selanjutnya selanjutnya kita akan coba mempraktikkan bagaimana cara membuat boxplot di r atau r studio seperti biasa kita buat sebuah script editor baru karena kita ingin menggunakan package ggplot maka kita aktifkan atau kita panggil library ggplot2 nanti kita akan coba menggunakan juga boxplot dari base-nya r yang pertama kita buat dulu datanya kita siapkan datanya jadi kali ini saya tidak menggunakan data diamonds kita akan membangkitkan data secara acak misalnya disini saya awali dengan set sheet 123 kemudian saya buat sebuah objek faktor numerik bernama x nilainya adalah berupa bilangan acak dari sebaran normal sebanyak 100 data 100 amatan kemudian rata-ratanya adalah 10 standar deviasinya 5 kemudian nilai dari x ini saya absolutkan supaya tidak ada nilai yang minus kemudian saya bulatkan sekarang mari kita lihat nilai x seperti ini nilainya masih acak jadi belum berurut jika diurutkan kita gunakan function short short nah nilai yang paling kecil adalah 0 sedangkan nilai yang paling besar adalah 21 oke tapi untuk membuat box plot kita tidak perlu urutkan secara manual yang pertama kita lihat dulu statistik ringkasan atau kita gunakan summary jadi nilai yang paling kecil dari data kita sebanyak 100 data ini adalah 0 kuartil 1 adalah 7,75 mediannya 10 rata-ratanya 10,53 kuartil 3 13,25 dan nilai maksimumnya adalah 21 selanjutnya kita akan coba buat box plot menggunakan box plot dari base-nya r jadi kita gunakan function box plot lihat hasilnya seperti ini jadi box plot di r defaultnya dia vertical garis setengah ini yang hitam ini adalah median ini whiskernya yang ini adalah pagar bawah ini pagar atas ini q1 ini q3 dan ini q2 jika kita ingin mengubah orientasinya dari vertical menjadi horizontal atau ke samping di bagian box plot ini atau di dalam function box plot kita cukup mengganti orientasi horizontal menjadi true kemudian kita running dia menjadi horizontal jika kita ingin dapatkan nilai-nilai statistiknya maka kita bisa gunakan box plot dot stats ini adalah nilai minimum atau pagar bawah ini adalah q1 ini median atau q2 ini q3 dan ini pagar atas ada sebanyak 100 data kemudian confidence interval dari mediannya apakah ada outlier atau tidak jika bentuknya seperti ini artinya tidak ada outlier yang lebih kecil dari pagar bawah atau lebih besar dari pagar atas selanjutnya kita akan coba buat box plot menggunakan ggplot2 menggunakan karena ggplot2 membutuhkan data dalam bentuk data frame maka kita buat dulu sebuah objek data frame variable variable x nya adalah dari ini vector x sekarang kita lihat bentuk data frame nya seperti ini ada 100 kemudian dtf ggplot as x nya adalah variable x dari data dtf kemudian untuk membuat box plot nya kita gunakan geom box plot bentuknya sangat lebar jadi default nya juga horizontal sedangkan yang base nya r default nya adalah vertical kita bisa atur misal kita merasa ini terlalu lebar kita ingin persempit lebar dari kotak secara vertical ini kita tambahkan limit untuk sumbu y nya misal dia paling besar 0,4 paling kecil minus 0,4 kita ganti menjadi minus 1,5 sampai 1,5 dan background nya tadinya abu-abu temanya sekarang kita ubah misal menggunakan term bw black white seperti ini tampilannya lebih enak dilihat tidak terlalu lebar sekarang saya akan contohkan jika ada outlier pada data yang digunakan misal x yang tadi saya tambahkan nilai minus minus 5 kemudian kita kena 25 35 dan 35 jika kita buat boxplot menggunakan base R seperti ini dengan data mengandung outlier maka tampilannya akan seperti ini titiknya putih ya jadi dia berada di luar pagar atas dan bawah kemudian kita ubah kembali dtf data frame x nya adalah x yang baru saya copy dari sini sekarang mari kita lihat jika menggunakan ggplot hasilnya seperti ini jika sobat data ingin mengubah warna dari boxplot nya dari box nya sobat data bisa tambahkan dengan color sorry fill untuk warna kotaknya misal sky blue dan color untuk warna garis nya jika fill nya kita ingin turunkan transparansi nya opacity nya kita gunakan alpha misal diturunkan menjadi 0,75 seperti ini seperti ini jadi dari tampilan boxplot ini kita tahu bahwa ada 4 amatan ya tentu saja karena kita terlebih dahulu sudah tahu bahwa kita menambahkan outlier atau pencilan jadi minus 5 disini 25 30 dan 35 median kita ada disini sekarang tadinya di 10 sekarang ada di 10 lebih nah sekali lagi jika sobat data ingin mendapatkan statistiknya statistiknya angkanya maka kita bisa lihat seperti ini jadi pagar bawahnya adalah 0 atau nilai ya pagar bawah ya karena sekarang bukan minimum lagi ini q1 median mediannya 10,5 ini q3 dan ini pagar atas sekarang ada 104 karena kita tambahkan 4 amatan nah sekarang di bagian out kita punya 4 amatan nilainya adalah minus 5, 25, 30 dan 35 yang dianggap sebagai outlier baik sobat data itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax